Inilah segmen yang kita tunggu-tunggu bagaimana calon gubernur akan saling bertanya dan menanggapi durasi pertanyaan 1 menit, durasi menjawab 2 menit, kemudian jawaban akan ditanggapi selama 1 menit. Ya, kami persilakan cagup nomor urut 2 bertanya kepada cagup nomor urut 1. Waktu bertanya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Pak Ganjar ini petahana rasa penantang, seolah-olah belum bekerja. Jadi yang diseritakan rencana-rencana, tapi saya mau tanya 3 hal. Satu soal buruh, yang kedua soal nelayan, satu soal pertanian. Pertanian kita, kita tahu mengalami tekanan luar biasa. Nelayan juga belum memperoleh ketenangan dalam melaut karena kebijakan cantrang belum memade. Yang ketiga, buruh kita kemarin baru pulang tahun masih meneriakan soal kesejahteraan. Saya mau tanya, yang sudah dilakukan selama ini apa? Kemudian ke depan, apa yang akan dilakukan apabila nanti kembali mimpin Jawa Tengah? Meskipun saya yakin bahwa akan terjadi pergantian pemimpin Jawa Tengah. Baik. Dirasa cukup? Jangan dijawab dulu. Baik. Cakup nomor urut 1. Waktu Anda menjawab 2 menit. Saya senang kalau semua membaca media, karena dengan membaca kita akan tahu. Yang pertama adalah, ketika upah buruh akan ditentukan dengan peraturan pemerintah dan Jawa Tengah sudah menyusun survei bulanan, maka pada saat itu saya minta izin pada Pak Menteri. Pak Menteri, kalau ini ditetapkan dengan PP, maka Jawa Tengah akan terendah se-Indonesia. Maka izinkan kami menggunakan pergub, agar kita tidak menjadi terendah di Indonesia. Kami negosiasi, kami bicara, dan penentuan upah itu karena satu, buruhnya terlibat. Karena demokrasi kita buka ruang yang besar. Maka Alhamdulillah akhirnya disetujui dan itulah yang menyelamatkan akhirnya upah buruh kita jauh lebih tinggi dari perhitungan PP. Yang kedua, dari sisi perumahan, kita berikan rumah untuk buruh. Kita kerjasama dengan pusat, sesuai saran Mbak Ida dalam perdebatan pertama, koordinasi dong dengan pusat, kami koordinasi. Koordinasi dong dengan kabupaten, kabupaten Semarang kami koordinasi. Tanahnya ada dan kemudian dibangun. Itulah yang kemudian ingin mendorong agar buruh kita jauh lebih baik. Transportasi ada trans jateng yang kita lewatkan sana dan buruhnya hanya cukup membayar seribu rupiah. Mudah-mudahan ini cukup membantu. Petani, NTP kita naik, kalau ada waktunya saya akan berikan sesuai janji saya dulu. Kita akan tuliskan satu persatu bagaimana kenaikan NTP itu dilakukan. Karena inflasi kita kendalikan, harga kita kendalikan, si hati sebagai satu sistem berjalan itu dengan baik. Soal cantrang barangkali agak lupa, Pak Dirman saya sampaikan. Cantrang yang meminta pertama kali provinsi agar ditunda adalah Jawa Tengah. Dan kemudian akhirnya kita sampaikan sama Bu Menteri, kita diskusikan dengan Bapak Presiden. Bapak, tidak mungkin kalau belum ada alat penggantinya. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan dan kita dampingi mereka. Iya. Silahkan ditanggapi, jagup nomor urut dua, waktu Anda satu menit. Dimulai Anda berbicara. Saya kira petani, buruh nelayan semua menonton ini dan bisa membandingkan kenyataan di lapangan. Dan saya tetap komit untuk mendampingi nelayan kita, memperoleh kejelasan hukum. Karena institusi lisan Presiden itu belum didukung dengan peraturan menteri yang lain, yang berkaitan. Jadi, kami akan dampingi nelayan sebaik-baiknya. Buruh, kita akan menjadi penengah, menjadi jembatan antara pengusaha dengan kaum buruh. Supaya mereka bisa memperjuangkan kesehatanannya. Petani sudah jelas, kartu tani akan kita cabut supaya hidup petani mudah. Minimal pupuk diperoleh dengan tenang. Kemudian kita akan berikan dukungan-dukungan pada petani supaya mereka bisa menjual produknya dengan baik. Dengan cara memberikan perlindungan pada waktu mereka panen besar sehingga ketika harga turun tidak harus menjual dengan buru-buru. Dan itu adalah sesuatu yang kita kerjakan melalui kebijakan, melalui anggaran, melalui alokasi sumber daya yang lebih baik. Ya, dan kini saatnya Cagup nomor urut satu bertanya kepada Cagup nomor urut dua. Waktu Anda bertanya satu menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Yang pertama, dari kemarin perdebatan tidak terlalu dipercaya angka-angka itu. Pertanyaan saya simpel. Bagaimana Pak Derman, Mbak Ida akan menyusun sebuah strategi pembangunan tanpa menggunakan angka-angka mikro. Angka-angka makro maksud saya, maaf. Kira-kira angka mana yang akan di-refer? Yang kedua, ketika kemudian membandingkan seolah-olah Jawa Tengah ini jelek banget. Taukah kira-kira, Bapak Ibu, bahwa penurunan angka kemiskinan kita dibanding provinsi tetangga kayaknya jauh lebih baik. Yang ketiga, politik subsidi yang Anda terapkan kira-kira seperti apa? Agar kemudian seluruh subsidi yang diberikan itu tepat sasaran. Karena seperti kartu tani, kartu nelayan adalah data agar itu bisa presisi. Tiga hal penting yang harus kita kerjakan. Nomor satu, bagaimana caranya anggaran kita berpihak pada orang kecil, pada perempuan dan para santri. Sebab mereka adalah bagian paling bawah dan bagian terbesar dari masyarakat kita. Dan karena itu, kemudian subsidi, bantuan sosial juga diarahkan pada mereka. Yang kedua adalah, bukan kami tidak percaya angka-angka makro. Itu mesti kita gunakan dong. Kan kita punya otak gitu. Tetapi, yang saya maksud adalah, tidak berhenti di angka makro. Kita masuk ke bawah, dengarkan masyarakat, tadi ketemu dengan ibu-ibu di pasar, di kampung-kampung. Supaya pekerja itu bukan semata-mata dengan fikiran, tapi dengan hati. Dengan begitu, kita bisa dengan sungguh-sungguh terlibat untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Nah, yang ketiga, tadi dikatakan bahwa soal subsidi, pupuk, dan sebagainya, itu sebetulnya ini soal angka, soal data. Dan saya sangat menyayangkan program EKTP kita terkena usus korupsi. Sehingga hari ini, hari ini, jutaan rakyat Jawa Tengah itu menunggu sampai dua tahun untuk mendapatkan KTP. Padahal kalau KTP itu beres, dan kita punya sistem identitas tunggal, pembagian subsidi, pembagian bantuan-bantuan, sampai pada urusan-urusan pertanian tadi akan dengan mudah dikelola. Jadi, kita ingin supaya pendataan dilakukan dengan baik, dan kami nanti akan lakukan itu secepat-cepatnya. Sehingga, semua data itu menjadi lebih akurat. Dan saya kira, dengan bantuan dari ahli teknologi, dengan bantuan kampus-kampus seluruh Jawa Tengah, kita akan mampu melakukan itu, sehingga seluruh sumber daya kita, yang menurut saya cukup untuk dikelola, akan bisa dialahkan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Yang paling penting dari semua itu adalah, bagaimana menggeser orientasi kepada pembangunan manusia. Itu yang paling penting. Cagup nomor urut dua sudah menjawab dengan durasi dua menit. Kini ditanggapi oleh Cagup nomor urut satu, waktu Anda satu menit, dimulai saat Anda bicara. Terima kasih. Jadi, data pertanian terlengkap hari ini di seluruh Indonesia, ada di Jawa Tengah. Itu data terlengkap. Saya tidak mengerti lagi caranya. KTV Elektronik ada 22 yang akan menggunakan, dan itu kita tahu semuanya. Mungkin kalau persoalan tidak mendapatkan, hanya persoalan lelang yang di kemendagri gagal sampai tiga kali. Saya kira publik harus tahu soal itu. Dan itu kalau nanti digunakan, maaf, kami sudah menggunakan sekarang dan sudah kita kerjakan. Sayang, dalam jawaban tadi, tidak terapresiasi bagaimana penilaian dari pihak Pak Derman, bahwa kita menyelesaikan angka kemiskinan dan pengangguran jauh lebih baik dari beberapa provinsi yang ada di sini. Mungkin datanya belum terbaca dengan baik, tapi kalau diperlukan, tentu kami akan bisa share dengan baik, karena kami open government dan semua bisa mengakses. Baik, sekarang kembali di mana Cagup nomor urut 2. Kembali bertanya kepada Cagup nomor urut 1, waktu bertanya Anda, 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Cagup nomor urut 2. Cagup nomor urut 2, Bapak. Saya bertanya rasanya. Baik, tenang. Terima kasih Bapak Ibu. Sejak KPK berdiri, 98 kepala daerah berurusan dengan KPK. Dan Jateng mengirim kontingen terbesar. 32 dari 98 itu datang dari Jateng. Saya mau tanya, dan korupsi itu merepotkan. Contohnya Mas Ganjar ini bolak-balik ke KPK karena harus bersaksi. Kita tidak ingin, kita tidak ingin menambah jumlah itu. Karena itu saya ingin bertanya. Karena menurut salah seorang mantan Komisioner KPK juga Jawa Tengah adalah darurat korupsi. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Ganjar. Apa yang akan dilakukan, apa yang sudah dilakukan di luar urusan-urusan formal. Karena menurut saya, korupsi itu soal teladan. Bukan soal hukum, bukan soal sistem. Sistem bisa diterobos karena kalau memang mau curang, hukum juga bisa dikerjakan, dikerjain kalau punya urusan-urusan koalusi. Tapi, perilaku sangat penting. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Ganjar apa yang akan dilakukan. Baik, silahkan dijawab. Canggup nomor urusan satu, waktu menjawab Anda dua menit. Kami tidak akan melakukan dan kami sudah kelakukan. Korupsugah dengan KPK kita lakukan sejak awal kami melakukan itu. Dan kemudian kepala daerah kita ajak untuk pertama kali di Indonesia sekolah anti korupsi di KPK. Saya kira data boleh kita konfirmasi Jawa Tengah atau Jawa Barajang paling banyak. Maka publik harus menilai agar sekali lagi, sekali lagi jangan sampai membuat data itu salah. Yang kedua, contoh harus diberikan oleh pemimpin. Pelapor gratifikasi terbanyak, saya kira salah satunya adalah dari Provinsi Jawa Tengah. Pengelolaan gratifikasi yang terbaik diberikan oleh KPK Jawa Tengah. Kemudian KPK juga memberikan kepada kami apa yang disebut sebagai ketaatan terhadap LHKPN. Dan itu sudah dilakukan. Laporan gratifikasi makin menurun karena ada yang di awal tadi saya sampaikan, kesadaran publik untuk saling kontrol. Soal komitmen setiap warga negara memberikan kesaksian, itu wajib hukumnya dan tidak boleh lari. Ada sebuah pertanyaan yang menarik kepada saya ketika debat di TVRI. Pak Ganjar, Anda bolak-balik juga dipanggil. Kenapa? Lalu sih orang yang bertanya karena mantan komisioner KPK saya tanya, Saudara juga sama saat itu. Anda disebut terima 1 miliar, sayang Anda tidak dipanggil. Apa yang saya sampaikan? Fairness dalam itu mesti disampaikan. Kenapa? Kalau kemudian kita mau frame semuanya, maka kita akan bisa lajak. Siapa yang kemudian terima? Siapa yang menolak? Saya yang kemudian memberikan komitmen dan teladan itu kepada masyarakat. Ketahuilah, gubernurmu ini yang menolak seluruh pemberian itu. Ini yang kita dorong untuk bisa disampaikan. Dan saya kira semua yang ada di Komisi 2 bisa bersaksi. Mbak Ida pernah di Komisi 2 bareng saya bisa memberikan kesaksian. Benarkah seluruh Komisi 2 itu menerima? Mbak Ida juga bisa menjadi saksi untuk kita semuanya. Baik, silakan langsung ditanggapi. Cakup nomor urut 2, waktu Anda 1 menit. Saya pernah memimpin satu kementerian. Menterinya di penjara. Sektennya di penjara. Kepala SKK MIGAS di penjara. Reputasi kementerian itu ambruk bukan main. Alhamdulillah dalam 2 tahun kita reform dan reputasi naik, orang lebih percaya diri. Saya yakin 34 juta warga Jawa Tengah tidak ingin kehilangan percaya diri gara-gara pemimpinnya berurusan dengan korupsi. 27 Juni, hari penting bagi kita. 8 kepala daerah akan dipilih. 1 gubernur, 1 wali kota, 6 bupati. Karena itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat, gunakan hak pilih, jangan golput. Pilih pemimpin yang jujur, pemimpin yang bersih, pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang tidak punya risiko atau sanggup korupsi. Karena Jawa Tengah berhak menjaga diri, Jawa Tengah berhak mukti tanpa korupsi. Ya, kini giliran Cagup nomor urut 1 bertanya kepada Cagup nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Saya, ya. Saya sebenarnya tidak terlalu banyak pertanyaan. Saya ingin sampaikan. Kira-kira kembali saya akan dorong, kalau kita mendorong pemerintahan bersih, boleh tidak disebutkan kepada saya, adakah dalam lingkup pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, selama kami memimpin, ada yang dicokok oleh KPK, ada yang diambil oleh KPK, atau sama seperti yang ada di SDN. Saya ingin pemperebel saja. Adakah itu? Cukup? Dirasa cukup. Masih ada 20 detik? Dirasa cukup? Cukup, cukup. Baik. Silahkan. Cagup nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai dari saat Anda bicara. Salah satu tugas pemimpin adalah membangun environment, lingkungan. Budaya, kebiasaan, tinggal laku itu adalah tugas pemimpin. Kalau soal SOP itu serahkan pada birokrasi. Jadi bisa saja memang bahwa yang dikatakan Pak Ganjar tadi belum ada kasus di mana pejabat Provinsi itu dicokok KPK. Tapi jumlah kepala daerah itu banyak. Dan itu bagian dari budaya, bagian dari kultur, bagian dari lingkungan yang mesti dikelola oleh Gubernur. Jadi menurut saya, ini bukan soal angka, bukan soal bisnis proses, bukan soal hukum, tapi soal perilaku keteladanan. Dan saya ingin menekankan sekali lagi bahwa pemimpin itu yang paling penting adalah bukan soal gadis-gadis besar atau sesuatu yang tertulis, tapi yang tidak tertulis. Dan karena itu, meskipun sampai hari ini yang dikatakan diklaim tadi bahwa belum ada yang tercokok KPK, tapi sebetulnya kita harus tetap bekerja keras. Dan nomor satu, keteladanan penting, pilih pemimpin yang baik. Yang kedua, bikin sistem yang transparan, bikin sistem yang predictable yang orang lain bisa mengakses. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana caranya birokrasi kita diajak bersikap melayani rendah hati, profesional, bersih. Dan yang keempat adalah kita harus mengajak masyarakat untuk menghargai perilaku-perilaku yang bersih, bukan menghargai yang sebaliknya. Karena itu, kembali saya ingin mengingatkan, 27 Juni, pilih pemimpin bersih, pilih pemimpin jujur, pilih pemimpin yang bebas dari risiko korupsi. Baik, masih ada 12 detik, 10 detik. Cukup? Cukup. Silahkan ditanggapi, cagup nomor urut satu, waktu Anda satu menit, dimulai saat Anda bicara. Bahagianya hari ini saya diajak berbicara pemerintahan bersih, yang botan korupsi, botan ngapusi kita berikan sebagai salah satu nilai. Betapa bahagianya. Pemirsa, kita melihat pertunjukan perdebatan yang menarik. Maka evident base, bukti yang akan menunjukkan. Apakah dalam pemerintahan ketika kita memimpin, ada terjadi kasus korupsi yang ada di sana. Satu, lima tahun kita berjalan, Alhamdulillah provinsi tidak ada. Mari bandingkan dengan yang pernah dipimpin orang lain. Adakah sudah hidup tercokok? Apa artinya? Taruh di dua tempat, baca itu baik-baik. Lalu bagaimana kita memberikan teladan dan kepemimpinan yang baik dan bersih itu? Saya takut mentepuk air di dulang, muncrat di muka sendiri. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang-orang yang istiqomah dan selalu berdoa. Makasih. Oke. Baik, tepuk tangan untuk jawabannya juga pertanyaan para kandidat. Beri plus dulu buat mereka berempat. Dan itu tadi dia unjuk kemampuan para cagup jateng 2018. Usai jeda. Kalau cagupnya saja sudah seru begini, kira-kira cagupnya gimana ya? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Cagup jateng, cagup jateng, cagup jateng, cagup jateng.